Ketika bermaksiat pun saya dicibir orang, saya biasa. Masa untuk kebaikan, dicibir saya putus asa. Mas Lonny merasa bahwa belum cukup yang dilakukan terus. Karena kemaksiatan yang saya buat ini sudah terlalu banyak. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in love, cinta untuk semua. Sudah ada Mas Ronny Bodak. Apa kabar Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Maturnoan Mas, sudah nyempetin waktu buat datang ke Alvin in love. Dari Solo jampi, Ron? Dari Solo kemarin setengah tujuh. Setengah tujuh. Jendres. Jendres. Sampai akhirnya kemarin. Sampai akhirnya ada Jakarta. Nah, Alhamdulillah. Mas Ronny, ini kan saya dengar cerita, saya nonton Youtube, segala macem kan ya. Nah, dari anak pang, kemudian hijrah. Berdakwa. Nah, penampilan pertama sih fisik dulu kan orang liatnya. Baru yang lain. Ini seringkali orang bertanya, Adakah niat seorang Ronny Bodak untuk menghapus tato yang sudah pernah ada sebelumnya, sebelum Mas Ronny berhijrah? Kalau menghapus sih, tawaran-tawaran banyak sekali. Bukan banyak sekali, sudah beberapa kali ditawarkan untuk dihapus. Bang Ronny gimana kalau hapus tato, hafalin surat Al-Rahman, ya permisi, saya bilang gitu. Saya bukan santri, saya bukan ustad, kalau suruh hafalin surat Al-Rahman, saya bilang kan, memori saya ini nggak mampu, saya bilang. Tapi kalau Al-Fatihkah, Insya Allah saya hafal. Ya sudah Al-Fatihkah saja. Tapi permisi, saya bilang. Dihapus tato itu lebih sakit nggak, saya bilang. Setelah saya melihat orang-orang yang dihapus tato itu, refleks, dia pasti merasakan sesuatu rasa yang sakit. Nggak mungkin dong, ketika kita dihapus tato dengan laser, terus kita bilang, nggak sakit kok. Kalau nggak sakit, pasti orang banyak yang dihapus tato pun, bahkan sekujur tubuhnya pun bisa dihapus. Betul. Sampai akhirnya pun, ada beberapa ulama di Solo, ulama besar, khususnya di Solo ini. mengatakan bahwa, yang namanya tato itu, ya sudah, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin, nggak usah dikurangin, nggak usah dihapus. Dan sampai ada salah satu habaib di Solo itu, ketika dan kawan-kawan si Ratu Rohmi di tempat beliau, bertanya tentang masalah Bapudu. Dan pada intinya itu, ditanyakan kepada keringat, pori-pori. Yang namanya pori-pori ini kan, kadang kebuka, kadang ketutup. Nah, apakah mas Rory ini masih bisa mengeluarkan keringat, saya bilang. Permisi, Bip, saya bilang. Kalau ini kipas angin sama AC-nya, nggak nyala dari tadi, saya keringatan, Bip, saya bilang itu. Jangan kan lari-lari, duduk di sini aja keringatan. Dan pada akhirnya pun dinyalakan, sampai dibuka bajunya, maksudnya dibuka langanya gini. Keringatan nih, sampai dipegang aja gini. Kan basah, ya. Masih berkeringat, iya. Kalau otomatis, yang namanya orang yang masih berkeringat, berarti pori-porinya masih terbuka. Ini tentang wudhu. Pada akhirnya di jelaskan dengan beliau, berarti orang yang bertato itu, pada dasarnya, berwudhunya itu pasti sah. Masih sah. Beda kalau kita dengan jam tangan, kita wudhu dengan pakai jam tangan, kita lepas, cincin. Ini nggak kita buka, ini pori-pori nggak masuk. Itu pun nggak usah orang bertato. Orang yang nggak pakai tatu pun, kalau pakai cincin, pakai jambut, nggak dilepas pun. Katul gelang, tertutup, ya juga nggak asah. Gak asah, betul-betul. Karena nggak masuk air ke dalam pori-pori tersebut. Usia 15 tahun menentukan untuk mulai tatu. Ya, 5 tahun ya kalau saya nggak salah ya. Kalau mulai tatu itu, saya semenjak lulus SD. Lulus SD udah kenal yang namanya tatu. Siapa yang pertama kali kenalin? Dari teman-teman, salah satu teman-teman komunitas tatu di kota Solo, saya penasaran. Rasanya gimana sih? Saya bilang gitu kan. Nggak sakit kok, saya cobain. Memang nggak sakit. Tapi nyandu. Awalnya cuma huruf kecil. Awal kan buat tutupin luka. Ya kan. Terus tutupin luka, saya cuma gini doang. Kelihatan teman-teman, malu-maluin. Saya gambar lagi. Gambar lagi, gambar tonggorek-tonggorek. Wah, yang NATO pun juga nggak, apa namanya, keadaannya di luar keadaan sadar. Maksudnya, sama-sama kita nggak salah juga. Hasilnya pun nggak seperti yang diinginkan. Betul. Akhirnya saya tutup lagi, sampai tiga kali. Dari lulus SD itu udah bertato. Di kaki, di dada, di langan, di sini udah bertato. Tapi masih sekolah. Iya. Ladi Al-Islam. Karena ada dari TK Al-Islam, SD Al-Islam, SMP Al-Islam, SMP Al-Islam, RSB Surakarta. Surakarta. Sampai lanjut lagi ke SMP Darussalam. Jadi SMP-nya saya dua. Sangat pinternya. Kok iso? Jadi sebelum kepala sekolah ini mengeluarkan surat, apa namanya, panggilan. Sudah ada backup-nya. Backup-nya udah ada. Karena sekolah bukan cuma satu. Tapi dari semua tato ini ada historical-nya, ada sejarahnya. Kalau history, angka 13, apa history? Ini ada urusan 13, segala macam kan. Di bagian wajah ini ada angka 13, ada nama kakek saya juga. Tapi Mas, sampai ke mata juga kan ditato gitu. Tujuannya apa? Mata ini, pada saat ini, bukan pada saat ini. Pada saat itu saya penasaran dengan rasanya. Tato di kaki seperti ini. Di kepala penuh seperti ini dan sebagainya. Akhirnya di wajah seperti ini, badan sudah biasa. Akhirnya pun saya mikir, rasanya gimana sih? Saya penasaran. Saya nyobain itu beberapa orang atau beberapa tukang tato melarang saya. Karena berakibatkan nanti ke belakangnya ini fatal kalau gagal kan. Saya curi-curi waktu untuk nyobain tato di bola mata. Dan akhirnya pun saya dapat itu. Sekali tempo langsung 4 titik. Disuntik matanya itu disuntik. 4 titik itu disuntik. Sampai alhamdulillah sampai sekarang masih bisa. Buat melihat, buat baca buku, baca Quran dan lain sebagainya. Masih bisa. Nah orang tua pada saat itu reaksinya bagaimana mas? Sebelum hijrah atau? Sebelum hijrah. Kalau sebelum hijrah pastinya. Menentang kan? Bukan menentang. Bapak langsung bahasanya ini kalau kita ini orang jahat bahasanya dilulu. Diluluin cok sekalian, penuh sekalian kalau berani. Saya bayarin gitu. Tapi kalau kata orang tua seperti itu kan kita jadi minder. Betul, betul. Gak masa langsung sekali penuh sedikit aja sakit gitu kan. Sekali gambar aja lumayan sakitnya gitu. Apalagi langsung. Akhirnya pun ya dengan perkataan seperti itu pun saya berpikir. Nato pun juga nyuri-nyuri. Gak langsung saya tiba-tiba penuhin langsung gitu. Tapi kan kelihatan langsung. Kelihatan langsung itu setelah apa namanya. Setelah 2013 itu baru penuhin Nato. Nato penuhin itu dengan tahap step by step gitu. Itu baru benar-benar proklamir gitu ya semua. Gak seliat gitu. Senti itu kape gitu. Jadi gak. Ketika kita bikin tattoo langsung penuh full. Gak. Tapi kita bertahap step by step. Entah bulan depan, minggu depan. Entah saat itu. Dan seterusnya. Lantas dakwah itu pertama kali panggilannya dari mana mas? Dakwah. Hijrah dulu deh hijrah dulu. Ya pasti kan yang namanya hijrah. Berawal dari yang namanya dakwah mengajak. Dakwah ini artinya mengajak. Tablik artinya ini menyampaikan. Betul. Nah, dengan kita adanya orang di sekitar kita yang dakwah yang menyampaikan. Ada yang mengajak dan menyampaikan. Ada orang dakwah dan orang bertablik. Maka akan jadi asbab hidayah. Iya. Dalam kurang lebih satu tahun saya disamperin paman saya itu. Enggak. Kurang lebih satu tahun. Setiap habis asal disamperin diajak ngaji. Mas Roni ayo ngaji. Mas Roni ayo ngaji. Gak mau. Dan akhirnya pun saya ditipu. Mas Roni ayo kita cari makan. Oke cari makan sih. Masih bau naga cari makan. Ternyata orang-orang ngaji semua dikit-dikit. Seberubahan. Bang. Apain disini? Oh udah duduk aja kita makan. Cuma disuruh makan aja. Ngeliatin orang ngaji. Itu pun saya belum tertarik. Nah dan pada akhirnya pun asbab daripada permintaan orang tua. Ibu setelah bapak almarhum di Jakarta berobat waktu itu. Iya. Dikala itu berobat di Jakarta. Saya dibawa ibu ke Jakarta untuk berobat di salah satu tempat. Meninggal di Jakarta dibawa pulanglah ke Solo. Dan saya melihat jenazah bapak sampai akhirnya pun ibu balik lagi ke Jakarta. Karena ada kerjaan ibu. Maksudnya tanggung jawab ibu yang di Jakarta belum diselesaikan. Iya belum diselesaikan. Megang beberapa tempat perumahan dan lain sebagainya itu. Yang ngurusin ibu semua gitu. Nah dan pada akhirnya pun ketika ibu merasa kesepian setelah bapak sudah gak ada pun ibu telepon. Mas Roni ibu pengen pulang. Kata ibu. Tapi syaratnya cuma satu. Mas Roni buat sholat sama ngaji lagi. Dan ketika itu pun saya jawab. Oh ya ibu bismillah. Berawal daripada keterpaksaan itu pun dalam hati saya. Saya memuaskan permintaan orang-orang di sekitar saya dengan nominal rupiah. Sebesar apapun saya mampu. Oke. Tetapi ketika saya diminta permintaan daripada orang tua untuk sholat sama ngaji. Sampai saya ini gak mampu sih. Kebangetan saya jadi anak sih. Iya. Sebrengsek-brengseknya anak ya tetap masih punya orang tua ibarat. Masih ada orang tua masih pengen yang namanya membahagiakan. Betul. Pasti ada gitu. Dan permintaan ibu pun gak kalau bahasa jenis gak muluk-muluk. Betul. Gak terlalu tinggi. Cuma minta pengen ngaji sama sholat. Dan itu kan buat diri sendiri sebetulnya. Dan sholat pun untuk kita sendiri. Bukan buat Allah. Kita ibadah, sedekah, kita haji untuk ibadah yang lainnya. Kita ini untuk diri kita sendiri. Bukan untuk Allah. Kalau Allah ini gak butuh kita. Tapi kita yang sebagai hamba ini yang butuh Allah SWT. Nah kita tidak bisa memungkiri. Kita maksiat pun Allah kasih rizki. Apalagi ketika kita taat. Tapi waktu perubahan itu terjadi. Banyak cibiran ataupun sindiran ataupun orang yang mungkin kaget. Masalah cibiran. Ketika bermaksiat pun sih di cibir orang sih biasa. Masalah untuk kebaikan di cibir saya putus asa. Ketika saya berbuat buruk ataupun berbuat kejelekan, keburukan. Orang mencibir ini itu pun saya masa buruh sih. Isu apa yang paling menyenangkan dan tidak enak didengar? Isuannya itu gak asah saya bilang. Ya nilai siapa? Coba saya tanya sama imamnya di masjid. Imam-imam di masjid. Ketika sholat, diterima enggak? Enggak ada yang tahu. Mereka enggak tahu diterima atau enggaknya. Hanya Allah yang tahu. Betul. Bahkan. Dan kalau mau jujur hati kita sendiri. Hati kita sendiri pun kita diterima atau enggaknya pun kita enggak tahu. Jangankan perkara sholat yang mengeluarkan uang nominal sampai besar. Kita sampai ke mokah. Mau tujuh kali, mau dua puluh tujuh kali sekalipun. Dalam setahun ya. Diterima atau enggaknya itu yang tahu hanya Allah SWT. Malaikat aja gak tahu. Malaikat tugasnya untuk mencatat daripada amal kebaikan dan mencatat daripada amal kebaikan. Sudah tugasnya malaikat mencatat. Tapi diterima atau tidaknya itu urusan Allah SWT. Bukan urusan manusia. Cobaan yang paling berat apa sih mas? Selama berhijrah ini ya? Cobaan yang paling berat memang berusaha untuk istiqomah. Kalau diusir, dicaci, dimakai, dikatakan. Ada yang sempat usir? Dulu sempat ketika belajar dakwah. Ketika kurut bisa bidilah di daerah Jawa Tengah di kota Semarang. Dalam satu hari kita jalan kaki keliling Semarang-kota Semarang diusir berkali-kali. Tidak menerima jamaah? Tidak menerima jamaah? Tidak menerima jamaah karena ngotorin. Ini dan set sebagainya. Blablabla. Diusir ketika silaturahmi. Apa rasanya pada saat itu? Ketika itu waktu di daerah kabupaten Nonogiri, kalau saya memang orangnya bela-belaan, gak bisa tutupi, karena ini memang realita. Dan saksi kehidupan dan saksi ketika itu, orangnya pun masih hidup, sempet ketemu, baru kemarin itu jumpa, datang ke tempat saya, silaturahmi, ngabarin bahwasannya ada jamaah di masjid, depan rumah, gitu. Waktu saya, baru datang dari Jakarta, itu dikabarin, saya pulang ke rumah, disampaikan sama ibu. Silaturahmi ke rumah orang, Assalamualaikum, diterima, diterima, diterima. Ketika itu, Assalamualaikum, bapaknya ada, dan bapaknya itu di dalam rumah, makan, pakai sarung, makan dengan sarung, dengan pedenya, nonton TV, bilang, permisi, tidak menerima sumbangan. Dalam hati saya kesel, dalam hati saya kesel, kenapa? Eh, saya dulu dipelototin orang, saya habisin, yang peduli itu anak siapa, saya bilang. Ini diusir, saya bilang sama temen saya, ini kalau kita ulang lagi, kita habisin, gimana ini bapaknya? Sempat tercetus itu ya? Dalam hati ya? Ketika dalam hati seperti itu. Saya bera-birain mau berangkat, saya jual handphone, iPhone saya jual, selakunya berapa, sampai saya nggak pegang handphone. Saya bera-birain untuk belajar, biar mendapatkan suatu nikmatnya itu, katanya memang harus berkorban. Proses. Ya. Ketika mendapatkan suatu nikmat dakwah itu bukan kita makan enak, diterima orang banyak, disanjung orang banyak, bukan. Pedoman untuk hijrah itu apa sih sebetulnya? Yang dipakai oleh seorang, kalau pedoman saat ini, pegangan dalam hati saya, itu hijrah. Ya, sering kita dengarkan di mimbar-mimbar, di sholat jumat, di ceramah ulama ini. Kalau kamu memperbaiki sholatmu, maka kamu akan diperbaiki daripada kehidupanmu. Maka sampai saat ini pun, saya masih belajar untuk memperbaiki sholat, bacaan sholat, gerakan sholat, dan lain sebagainya pun, masih belajar juga. Apa yang saya tidak ketahui, saya tanyakan kepada ulama langsung. Perkara dunia dan perkara akhirat, saya tanyakan langsung kepada ulama. Dan saat ini untuk pedoman juga pun, saya belum berhasil dalam berhijrah. Dan saat ini saya belum berhasil untuk dakwah. Karena apa? Doa Nabi ini minta sama Allah SWT, agar sampai nanti bayi yang terakhir lahir di muka bumi ini, dapat masuk surga Allah SWT, semuanya. Ini doa Nabi, permintaan Nabi ini agar umat-umatnya ini, semuanya umat akhir zaman ini, agar masuk surganya Allah SWT. Maka sampai Nabi SAW, siapa yang mencintaiku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Itu kata sahabat, apakah kita sahabat ini, kata sahabat. Apakah kita wahai Nabi? Bukan. Tapi nanti kelak di akhir zaman, orang ini tidak memandangku, tidak pernah berjumpa, tidak pernah mengetahui ku, tapi mereka beriman kepada. Mas Roni, pada saat Mas Roni berdakwah, banyak mungkin ya yang awal-awalnya tidak percaya dengan penampilan seorang Mas Roni. Kalau banyak yang tidak percaya sih, banyak. Perkataan, penampilan, nanggepinnya gimana ya kalau ada gitu misalnya. Kalau ada pun, sering kali saya, ketika di pasar saja dengan pakaian seperti ini, tapi saya tidak pakai surga ban, permisi pakai peci. Ketika, apa namanya, berjumpa dengan beberapa orang pun, saya di, ah, teman ini udah hijrah, masih ngerokok, dia bilang kayak gitu. Permisi, Pak Ustadz. Saya baru belajar hijrah, saya baru belajar tobat. Teman udah dakwah kesana kemarin, masih seperti itu. Kenapa Ustadz yang sudah seperti itu, gak dakwah kesana kemarin, saya bilang, cuma diem saja di rumah. Bagaimana kanan-kiri kita, saudara kita, yang di luar sana, saya bilang, yang belum mengenal yang namanya Islam. Tanggapan Ustadznya apa? Diem saja, akhirnya pergi. Diem, gak bisa menjawab apa-apa, akhirnya pergi. Bukan saya merasa lebih mampu, bukan. Tapi kenapa, saya bilang. Kenapa kalian itu yang sudah punya ilmu banyak, tidak diamalkan, dalam arti diamalkan, tidak disampaikan. Apa pelajaran dari hal ini? Hal ini pun pelajaran dalam hidup saya, jadi semangat saya. Maka suatu ketika bertemu orang itu, jasbah itu maksudnya langsung semangat dalam hati ini, dan tetap dakwah ini harus tetap dakwah. Saya gak peduli dengan keadaan saya, dengan penampilan saya. Orang menerima atau tidak menerima, ini bukan urusan saya. Karena perintahnya umat akhir zaman ini berda'ah. Kita diperintahkan sebagai umat akhir zaman ini sebagai yang baik umat. Tindakan yang dulu berlakuan. Baik-baik umat ini dikeluarkan melalui subhanatana. Untuk mengajak dalam kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Kalau kita mengajak dalam kebaikan, otomatis kemungkaran akan hilang. Kalau kita cuma mencegah daripada kemungkaran, belum tentu itu kebaikan akan datang. Mas, ada yang sesalinya dalam hidup? Nyesel sih. Kalau nyesel, pasti saya nyesel. Yang mana? Part yang mana? Penjara? Bukan. Kalau di penjara, itu bukan suatu penyesalan besar. Itu suatu pelajaran besar bagi saya. Pelajaran, jadi ya. Pelajaran, agar saya tidak mengulangi hal yang sampai seperti itu, hal yang fatal, dan melanggar hukum. Yang disesali apa? Yang pernah gak? Karena ketika nyesel, itu pun kadang telat sholat, tidak tepat waktu, bisa dengar adhan, tapi masih kita masyidim, gitu. Kadang, nyasa nyesel, sedih. Dan itu pun, maka ada orang bilang, kamu hijrah, pengen tobat, harus sholat tobat dulu. Lalu dengan namanya, pernah saya tanya sama seorang, Pak Kaye yang disolat ini, Pak Kaye Halim, Apakah perlu kita buat yang namanya sholat tobat ini, cuman ketika kita berheal? Oh tidak, sholat tobat bisa dibuat sewaktu-waktu, setiap saat pun, setiap saat merasa menyesal. Kita melalai, kita buat sholat tobat itu gak apa-apa. Gak dilarang, itu malah justru bagus. Setelah melakukan kebaikan pun juga, kita disolat tobat, gak apa-apa. Pernah malu, atau terporok dalam kehidupan, Mas? Malu. Ketika malu, karena dulu di jalan ini, maksudnya di jalan waktu jahili ya. Kehidupan saya di jalan, makan di pinggir jalan, hidup di pinggir jalan. Tidur di jalan pun, saya ini gak malu. Jadi memang, yang malu saya ini, keadaan sekarang ya, setelah belajar hijrah, belajar da'wah. Kalau tidak, apa yang saya sudah ketahui, tidak saya sampaikan itu, saya merasa malu. Dalam arti, saya kalau tidak mengingatkan seseorang, tidak mengingatkan saudara kita berjumpa langsung, apalagi tidak kita sampaikan kebesaran Allah, sunnah Rasulullah, kadang kita malu. Karena sudah tahu, sudah berincah. Kita sudah tahu, kita sudah paham, tapi kita, maksudnya paham ini, kalau dalam logika, kalau yang namanya paham, kita harus sudah amal. Kayak orang bermain sepak bola, paham gak dengan permainan sepak bola? Dengan sistem trik dan sebagainya, paham. Ketika di lapangan gak bisa main, ah itu belum paham, baru tahu saja ilmunya, tapi belum paham untuk di lapangan, bertanding sepak bola belum bisa. Kalau orang ini ilmunya banyak, ilmunya banyak, lulusan pesantren banyak, yang dimimbar-mimbar banyak, tapi hanya sedikit yang dipilih oleh Allah SWT ini untuk menyampaikan daripada kebenaran, yaitu Islam, untuk mensiarkan daripada Islam, seberangi lautan, mendaki gunung, berkilo-kilo meter kita jalan. Apakah termasuk, merasa termasuk yang terpilih, Mas? Kalau saya pun, semoga saja Allah pilih. Kalau saya pun, semoga saja Allah pilih, dan kita berdoa, selalu berdoa, diajarkan oleh para masyarakat yang ada di Pakistan sana ini, kita berdoa minta iman. Minta hidayah. Jangan minta kita ini keperluan, kalau keperluan sudah Allah cukupi. Duniawi. Duniawi. Kehidupan kita ini sudah Allah cukupi, jangan tak mau minta lagi. Minta itu apa? Hidayah, kita doa hidayah. Untuk diri kita sendiri. Dan itu proses dari diri kita ya, kita yang berusaha. Meskipun itu sudah di dalam masjid, kita mintanya minta hidayah. Kita minta dikasih iman yang kuat sama Allah SWT. Kalau kita minta hidayah, kita gerak, kita dakwah, Allah turunkan hidayah, maka apa hajid kita, Allah akan cukupi semuanya. Amin. Kalau kita cuma minta, ya Allah minta motor, minta mobil. Kita cuma dikasih motor, dikasih mobil. Tapi hidayah belum minta Allah berikan. Kalau kita mintanya hidayah, Allah lihat, ini hambaku, ini seorang pendosa minta hidayah. Allah kagum. Jadi ajaran apa yang dilakukan untuk penembusan dosa itu? Minta hidayah tadi ya? Setiap saat, setiap waktu, dalam sehari lima kali kita sholat ya, kita usahakan untuk minta hidayah di orang sekitar kita. Orang yang berjumpa dengan kita, melihat dengan kita, mendengarkan suara kita, berjumpa dengan kita pun, kita doakan. Kita minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang muslim dan sebagainya. Untuk ampunan, agar Allah subhanahu wa ta'ala ini ampun daripada dosa-dosa kita. Kalau kita cuma minta untuk kita sendiri, Allah pasti gugurkan daripada dosa. Kalau kita minta untuk orang lain diampuni, maka Allah tidak mintanya cuma satu. Semua, seluruh alam ini Allah minta. Kita minta untuk seluruh alam, agar jadi asbab hidayah. Apa yang kita buat ketika kita berjalan, apa yang ketika kita berda'ah atau silaturahmi, ini jadi asbab hidayah. Maka keperluannya Allah akan cukupi. Hajat-hajat pun akan Allah penuhi semua. Amin, insyaAllah itu ya. Tadi kita sempat bahas tentang Mas Roni merasa bahwa belum cukup yang dilakukan terus. Karena kemaksiatan yang saya buat ini sudah terlalu banyak. Terlalu banyak sekali kemaksiatan yang saya buat. Dan kalau pun saya untuk menebus daripada dosa-dosa saya dengan sholat, ngaji. Dengan perintah-perintah Allah saja ini, yang khususnya untuk diri kita sendiri, maka tidak akan cukup untuk menutup daripada dosa-dosa kita. Maka pernah kita doakan seperti ada yang namanya, pernah kita dengarkan satu gending di Jawa. Setiap malam Jumat, setiap malam Jumat, ini wala-wala-wala-wala-wala-wala-bisawaf ya, terlalu lama mengatakan, ahli kuburi pulang ke rumah, meminta doa kepada anak-anaknya, kepada orang-orang saudara di sekitar, yang minta doa, maka ketika untuk menebus daripada dosa kita, ya kita enggak cukup dengan cuma belajar sama ngaji, sama sholatnya enggak cukup. Harus ada perbuatan juga, apa? Mengajak orang taat kepada Allah SWT. Kalau kita mengajak taat satu orang ini kepada Allah SWT, orang tersebut mengajak lagi taat lagi. Ini pahalanya kita enggak bisa menghitung. Kedepannya Mas, setelah berhijrah ini, proses hijrah belum selesai kan? Ini terus, masih jalan terus ya kalau namanya hijrahnya. Kemarin, kenal yang namanya dakwah, tiga hari, empat puluh hari, empat bulan, yang namanya jama'at tabrik ini. Orang cuma menyebut saja, sebutnya ini jama'at tabrik, jama'at kompor, jama'at jenggot, jama'at surban, jama'at gamis, dan lain sebagainya. Itu sebutan saja. Kita pun sama dengan, sekeliling kita sama. Mahlid juga tiga rekaat, subuh dua rekaat. Sama. Al-Fatihahnya pun juga sama. Enggak ada perbedaan. Cuman kita ini belajar, mengamalkan apa yang dicontohkan bagi Rasulullah SAW dan para sahabat. Kedepannya kita tetap, berusaha selalu istiqomah, bukan hanya dalam amal agama saja, tapi dalam berdakwah juga. Dan ini pun tidak hanya cukup dengan doa, tetapi dengan yang namanya usaha. Ya, action tadi ya? Iya, betul, betul, betul. Kalau kita cuma doa saja, enggak ada action, enggak mungkin. Enggak ada. Kalau kita disuruh, kayak para wali ya, para wali terdahulu, ketika doa buah datang, ayam satu pengen datang, itu wali, tingkatan wali bisa seperti itu. Kalau kita umat akhir zaman, sholat aja baru takbir, Allahu Akbar, Al-Fatihah belum selesai, handphone, iPhone ketinggalan di dashboard, kita udah bingung. Aduh, handphone ketinggalan, ilang gak nih? Iya, enggak bang? Abangnya ketahui. Baru takbir, Allahu Akbar, baru sujud. Aduh, kunci ketinggalan ini. Masih nempel di motor, pikiran kita masih ke mana? Ke handphone terus-lelis. Ke handphone, pikiran kita ke motor, ya enggak? Iya, iya, iya. Padahal itu semua. Yang sangat besar. Dalam arti kata besar, ini motor ini besar. Meja ini besar. Kenapa masih bisa masuk ke dalam hati kita, pikiran kita? Maka dengan da'ah kebesaran Allah ini, kita berusaha mengeluarkan kebesaran makhluk yang ada dalam hati kita, agar kebesaran Allah ini masuk ke dalam hati kita. Maksudnya, biar kita ini tidak terkesan dengan barang-barang kehidupan makhluk di sekitar kita. Material. Material. Iya, biar kita gak kesan gitu. Da'wah, da'wah. Solat, solat. Solatnya kita kusuk, da'wahnya kita kusuk, mau dicibir orang itu. Tidak tergantung sama material-material itu ya. Kemelekatan. Aduh, istilahnya. Itu yang paling sulit gitu. Sampai akhirnya pun, saya tanya itu sama Abah Ali, dari Pondok Pesantren Takmirul. Bah, ketika saya berangkat ini da'wah tiga hari, awal-awal berangkat belajar da'wah, sampai kapan saya ini da'wah? Pertanyaan saya itu. Bah, sampai kapan saya ini da'wah? Udah kamu berangkat saja. Ini kata beliau. Kedua kalinya saya tanya lagi. Abah, ini saya da'wah sampai kapan? Udah kamu berangkat aja. Sampai ketiga kalinya, saya tanya lagi. Bah, saya da'wah sampai kapan Pak? Mas Roni, langsung dengan nanda agak tinggi. Yang namanya da'wah itu bukan sampai kapan. Yang namanya da'wah itu sampai mati. Bukan sampai kapan. Liniatkan dimana-mana untuk da'wah. Niatkan keluar dari rumah ini, niatkan untuk da'wah. Pekerjaan seorang Roni Badaksi sekarang sebagai, apa kalau saya sebut, pendakwoknya? Kalau pada umumnya, pada dohirnya, pada lahirnya Pak Antin ini, pada dohir-lahirnya ini, pekerjaan sehari-hari berdagang. Berdagang sepatu, berdagang pakaian, pakaian impor, sepatu impor, bekas-bekas itu, barang-barang bekas, saya berdagang di situ. Ketika sore-hari, itu nanti habis asar, saya dagang sampai malam. Dan itu pun, niat saya bukan untuk berdagang. Awalnya pun saya gak ada niatan untuk berdagang. Saya cuma doa sama Allah ya Allah, berikanlah asbab. Karena saya hampir 8 bulan, itu saya tanpa asbab. Gak ada kerjaan. Coba, 8 bulan gak ada kerjaan. Itu pun Allah kasih riski. Kerjaannya cuma ke masjid jalan, ke masjid Mondar Madinasi Laturahmi, setiap minggu, belajar abadah setiap minggu, ngajarin teman-teman dan lain sebagainya. Kadang saya keliling dari kampung, yang bisa, yang mau diajarin siapa. Saya ajarin. Habis belajar, beli es krim anak-anak itu. Ya gak mau TPA, malu ke TPA. Gak mau ke masjid, malu. Om Rani pengen ikhraan. Oh ya, ayo belikan. Meskipun gak ada, mau yang kecil atau yang besar, silahkan pilih. Ini yang ini om. Oh yaudah. Belajar ya. Iya. Nanti belajar sama Pak D-nya. Pak D-nya sibuk, dan lainnya apa. Saya ke situ, belajar dulu. Akhirnya setelah belajar, baru saya kasih uang jajan. Nah, baru boleh jajan. Kalau besok gak belajar, gak dikasih uang jajan jajan. Lagi kalau ketemu Om Rani, saya bilang gitu. Sama yang keponakan-keponakan saja. Sholat dulu. Kalau gak sholat, gak jajan. Dari situ dulu mungkin ya. Karena anak-anak gitu. Iya, iya. Gak mungkin kita langsung nanti, kalau kita bicara, kalau kamu gak sholat neraka. gimana orang yang belum sholat? Kalau kamu gak sholat, kalau kamu maksiat yang neraka. Doktrin itu. Itu pun orang mencetnya pun, tapi kok seru banget isi. Iya. Tapi kalau kamu ini amalkan agama, kamu baru niat jalan ke mojid, baru satu langkah, Allah pun lari. Allah pun memeluknya terat-erat. Kasih sayangnya pun lebih 70 kali lupa dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada seorang anak. Kalau kita kasih fadilah-fadilah dalam amal agama ini, orang akan senang. Dan orang pun akan besar hatinya. Dalam hatinya besar, jadi pede. Harusnya dikasih dengar pada saat Mas Roni baca ayat. Kan merdu tuh. Mas Roni, terima kasih banyak. Sudah berkenan hadir dari Solo. Main ke Alvin Ilaf. Maturnungun. Ini ada hadiah dari Alvin Ilaf untuk prosesnya, Mas Roni. Buat seluruh orang-orang yang bisa Mas Roni ajak untuk menuju ketaatan. Yang namanya bunga ini pasti berduri. Untuk mencapai bunga secantik ini, pasti kita nanti dapat durinya juga. Begitu pula untuk kebaikan. Kita berbuat baik pun ada ujianya. Proses nanti sampai Solo. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan Allah SWT berikan hidayah seluruh alam. Orang yang melihat daripada Youtube channel ini, menjadi asbab hidayah. Amin. Menjadi asbab ketaatan kepada Allah SWT. Karena cinta dan kasih sayang. Wah, keren. Maturnung, Mas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Terima kasih.